assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur kali ini sarkup menyambangi sebuah makam kuno yang ada di dusun kanigoro desa Tirtomoyo kecamatan Pakis Kabupaten Malang makam Eyang Dipo Manggolo atau warga setempat menyebutnya Eyang Dipo letaknya tidak jauh dari kantor desa Tirtomoyo Eyang Dipo dipercaya sebagai tokoh sesepuh babat alas atau pendiri desa Tirtomoyo selain makam di sebelah timur bangunan cungkup terdapat beberapa tinggalan arkeologis dari batu andesit obyek utama yang bisa dikenali adalah fragment sebuah arca Dewi Durga yang sudah rusak atau hilang kepalanya terdapat pula potongan batu lingga peninggalan-peninggalan ini mungkin sekali berasal dari masa Kerajaan Singosari atau Majapahit peninggalan-peninggalan ini menunjukkan bahwa usia desa Tirtomoyo sudah sangat tua sekali Terus munti Pak Semarno Niku sejarah ini pun cuma kalau di catatan sejarah mulai menjadi kepala desa Tirtomoyo 1929 itu sudah pembenaran pencermurnaan tentang peta desa wilayah desa jadi peta desa Tirtomoyo secara resmi pada waktu jaman penyajahan Belanda itu ya Mbak saya yang ikut dalam hati pembetulan wilayah desa Tirtomoyo pada waktu itu masih ramai-ramainya penjajahan Belanda tapi kami belum tahu yang namanya bunden di belakang sini kanikoro ini tempat makam-makam para perjuang dan kepala desa-kepala desa Oh teman-makam terus mengenai tentang sejarah yang sebenarnya kami kurang tahu soalnya kami mungkin belum ada tapi meninggalnya tahun 1957 setelah Merdeka yang meninggal tapi kami belum lahir itu kami lahir 20 Oktober 1965 tadi enggak datang kalau saudara saya tua-tua ya tahu tapi sekarang sudah kalau disitu itu ada makam banyak itu makamnya siapa saja Pak itu Pak para kepala desa Oh di dalam cukup itu iya itu ada Sintenbangun Pak berikut Pak Pak Mbak Dipo yang pertama terus yang kedua Noto Saidan Noto Saidan itu kepala desa ini kepala desa juga Tirtomoyo iya terus yang satu Pak Usnan Pak desa juga terus yang satu setes Pak Pincario Sasmito yaitu anak dari Mbak Dipo anak dari Mbak Dipo sedes yang lainnya sebelum-sebelum Mbak Dipo itu Mbak Mbak Syaira buyut-buyut dari Mbak Syaira S3 ini lagi-lagi yang ada kecinya dibawa pohon beringin persis timur jadi kalau pendopo pojoknya hitam nih ya ya memang enggak ada yang istilahnya apa-apa yang nyekar mau melangkut-kutu tapi biasanya malam Jum'at itu anak dudu semua Bapak yang baca tarli sama surat yasin Hai kalau lihat namanya itu Mbak Dipo ini saking kilen ya ya Oh saking ponorogo dipomanggolo dipomanggolo diku panggilannya dipomanggolo tapi namanya karyo tahun bintang gitu ke sangi pun tahun bintang meninggalnya maksudnya meninggalnya tahun bintang 1957 57 6b ya tadi ini jendela ini yang ketibaannya putuh ya dulu lengkap disitu seperti tandu-tandu terus tidak tahu gimana siapa yang ambil atau dijual belikan tidak tahu ya ada patung-patungnya itu Pak ya asalnya dari mana itu pak? ya memang sejak dulu disitu ada pernah digali enggak pak? ada kemungkinan kan itu kayak batu candi ada candinya enggak disitu pak? kira-kira itu pak? ya ada candi ya cuma kecil-kecil pernah ada batang enggak pak disitu? enggak, enggak pernah enggak, enggak, enggak hati mbak, dipon itu ada apa yang ada? ada peran itu ada apa yang ada? kalau dulu kalau orang desa kan termasuk nombor ini kan batang alas termasuk nombor Medah Kerawang desa mereka itu? iya paling sepuhnya pak pak? iya oh mbak dipon itu? termasuk temannya teman-temannya disitu tapi kurang tahu ya mungkin tiga orang yang dulu dari apa ya yang bukan pelarian orang yang jahat tidak yang mungkin dari keturunan kerajaan pomojo pahit apa? iya atau dimana terus ada disini terus dia apa yang menikai sama orang sini gitu iya terus punya anak batipo itu punya anak empat terus jadi di yang nomor satu yang nomor satu yaitu pin karyasasmitoy terus kedua jam yasri jam yasri terus ketiga iya gunasira tiga empat ibu dapin ibu saya oh jadi anaknya mbak dipon itu empat yang laki satu yang tiga perempuan jadi hanya eset yang ini lahir tahun pintu? 20 oktober 65 65 ini kami tua ini kenapa pak? saat ini kepala dusun oh disini kan ada lima dusun dusun genitri dusun nutong dusun canigoro dusun pulusari dusun carongtowo yang terpencil di utara baratnya pedisaleng ini dusun kepala dusun cuma satu hal lingkup ya dusun dukuh ini pedukuhan jadi ada lima dusun gak ada lima kami tua tadi mbak apa ini aku mau mbak dipon itu asalnya saking perempuan rogo tadi katus apa ini mungkin sebagai prajurit tidak? tidak tidak apa prajuritnya diponegoro pak? oh mungkin gitu tidak 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 itu diponegoro itu tidak tidak ada yang di 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 ter nge d itu datang kalau tidak tidak memumpuni melawannya enggak enggak amel lah apa-apa ya mumpuni dengan senyatanya di bawah pohon Doropote itu apa singitan itu berlindung sembunyi-sembunyi terus juga ada yang mengatakan pohon Doropote itu pancer pusar bumi liter tomoyo jadi antara pohon dingin besar ini sama Doropote itu ada hubungannya kalau dulu kan sini dari Ulamendit itu Belanda datang bawa Jebwilis empat orang tiga orang Belanda datang itu kalau sini mau melawan enggak mumpuni dia dia bersinjata sini bambu lunceng dia sembunyi masih seperti apa yang masih pohon-pohonan malu di jalan tuh hutang terus yang masuk masjid itu yang namanya Doropote itu bergerulia istrinya mbak Dipo semerap nam ini lasmi Oh bulas mulai semis makanya aja disitu ya makan sebelah barat ya terus yang tengah ini mbak Dipo terus timurnya sekdas itu pin karyosas mito terus timur sendiri istrinya Pak sekdas itu Pak sudi Pak ping karyosas mito kepala desa pertama nih semerap namanya Oh niku bisa herani gue cuma itu secara aja yang orang itu dua dulu kan tahu Hai seperti orang-orang kami suami yang satu itu tahu makanya yang di pocok itu sebelumnya Pak bahwa itu pengen yang besar tuh ada kejengnya itu Oh kemuning ingin gini kau makam satu itu Pak ya ya satu Oh niku Mbak Zaira seperti orang perempuan tapi namanya cuma orangnya lagi Niku Kupala desa pertama nih Pak Apis Mbak Zaira Mbak Dipo anaknya nih Pak Mbak Dipo anaknya Mbak Dipo anaknya Mbak Dipo itu anaknya Mbak Zaira ya kalau istrinya Mbak Zaira pernah tahu udah ada tulisan nih 18.0 Iya apa ya ampun dangun ya Hai masih ramai-ramai dengan Belanda ini termasuk nopo sesepuh meriki lagi ya termasuk sesepuh meriki tapi di lain dusun dukur terlebih masing-masing ada orang yang bayar dulu pahlawan desa ngerti sepulisari tuh orang wanita Buyut rati Oh nge-nge terus disana Buyut asan Terus yang di makam umumun sana itu cokrowi cakrawijaya cakrawijaya temui di pulau sari pulau sari pulau sari ada tiga ya bahasan cakrawijaya itu dibilang kuburan dowo mbak cakrawijaya ini karena tumbaknya di temut di somri iya dan gentong genitri gimana gentong itu sudah mungkin habis merdeka itu pak haji muroes terus kalau di disun genitri timur sendiri itu buit abdillah makanya jadi nama desa jalan-jalan itu biasanya kalau dulu orang itu biasa pemantul di perbatasan antara di Sambang Ewan Jatomoyo biasanya Belanda datang dia memberitahu kepada anak-anak didiknya Oh ngetan lagi ya terus juga sebagai apa ya pemantul pos di perbatasan di jembatan itu Pak Amun itu aku gurur melawan Belanda tembari pejuang ya nih pejuang ini kan apa ya hampir tiga kilo kesananya nah demikian dulur perjalanan singkat kita kali ini di makam yang dipomanggolo yang ada di dusun Kanigoro desa Tirtomoyo kecamatan Pakis Kabupaten Malang semoga bermanfaat ikuti terus perjalanan sarkup belusuan menapak tilas jejak para leluhur kita hanya di sarkup channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati